Hai co-friend, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal senyawa yang tergolong non-elektrolit adalah apa itu senyawa non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik dikarenakan larutan ini tidak dapat terionisasi dalam air atau tidak dapat terdisosiasi dan juga tidak dapat terdisosiasi. Di sini kita langsung lihat di senyawa non-elektrolit. Senyawa non-elektrolit ini bisa berupa senyawa kovalen non-polar atau senyawa kovalen polar, namun senyawa kovalen polar ini tidak dapat terdisosiasi. Contohnya ada glukosa dan etanol. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari yang CONH2 dua kali. CONH2 dua kali ini merupakan non-elektrolit karena tidak terionisasi atau tidak terdisosiasi. Kemudian KCL. KCL ini merupakan garam yang mudah larut dalam air sehingga tergolong dalam elektrolit kuat dan terionisasi secara sempurna. Kemudian yang C, MgOH dua kali merupakan bahasa kuat, terionisasi sempurna sehingga termasuk ke dalam elektrolit kuat. Kemudian yang D, H3PO4. Ini asam lemah. Terionisasi sebagian, maka tergolong ke dalam elektrolit lemah. Kemudian CaCl2 merupakan garam yang mudah larut dalam air sehingga tergolong sebagai elektrolit yang kuat. Karena dia terionisasi secara sempurna, maka senyawa yang tergolong non-elektrolit adalah yang A, CONH2 dua kali. Sampai jumpa pada soal berikutnya.